Warga Banyuwangi kembali digegerkan dengan kehadiran seekor ular piton berukuran cukup besar. Ular dengan nama latin pitonidae ini diketahui berada di tumbukan sampah sebuah lahan kosong di perumahan Kalipuro Asri, kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Beginilah proses evakuasi ular piton tumbukan sampah di sebuah lahan kosong di perumahan Kalipuro Asri, kecamatan Kalipuro Banyuwangi. Kasih penyelamatan dan evakuasi Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Banyuwangi, Salam Biwanto mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari warga melalui konsenter sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mendapatkan laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran bergegas menuju lokasi yang dimaksud. Di sana sejumlah warga sudah berkumpul di sekitar lahan kosong, tempat ular tersebut ditemukan. Petugas langsung mensterilkan lokasi tersebut dari warga karena dianggap dapat membahayakan sehingga perlu segera dievakuasi. Ular dengan panjang lebih dari 3 meter ini berada di antara tumbukan sampah yang berada di antara rumputan sebuah lahan kosong. Sekilas keberadaan ular tersebut tersambarkan dengan material tanah dan sampah yang menupuk pada tubuhnya. Dengan singgap, petugas menangkap ular piton jenis kembang ini. Dalam sekali sergapan, petugas berhasil menangkap bagian kepala ular. Selanjutnya, bagian tubuh ular yang juga disebut ular sanca ini dipegang oleh petugas yang lain. Binatang mulata ini tampak merontak-rontak saat ditangkap, namun akhirnya berhasil ditundukkan. Proses evakuasi ular ini menjadi tontonan tersendiri bagi masyarakat setempat. Sejumlah warga berdatangan untuk melihat langsung ular yang berdiameter cukup besar tersebut. Ular tersebut langsung diserahkan kepada pihak BKSDA.